Halo anak-anak, belum capek kan setelah senap? Sekarang kita mau membuat lapak tangan dengan media ya di buku tematik halaman 9. Ada dua pilihan, cat air atau pensil. Kita tonton dulu yuk cara mengerjakannya. Yang pertama adalah cat air. Bahan yang digunakan, cat air, air, dan wadah. Setelah bahan siap, basahkan tangan dengan cat air hingga merata. Tapi jangan terlalu basah ya, karena akan merusak buku. Setelah itu, tempelkan pada lembar kerja. Ingat, tangannya nggak boleh gerak-gerak, nanti bentuk tangannya berubah. Setelah menempel di kertas, di lembar kerjanya, angkat perlahan-lahan tangannya. Nah, jadi deh. Kita mau menjiplak tangan. Nah, dibuka tangan sebelah kiri ya. Kanan buat pegang pensil. Bulan pegangnya sepidol, kalian pegang pensil. Kiri dibuka tangannya. Dibuka, ditaruh, terus tangannya ini nggak boleh gerak-gerak ya, harus diam. Di kertas halaman sembilan. Dimulai dari bawah. Naik, pelan-pelan ikutin. Terus belok. Kalau ke babelasan nggak apa-apa ya, kalau misalnya ini, eh kecoret. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Jangan diangkat tangannya. Kalau diangkat, nanti bentuknya jadi berubah. Kalau kecoret nggak apa-apa. Pokoknya jaringnya nggak boleh diubah-ubah lagi. Nanti bentuknya jadi berubah. Aja deh deh. Kalau udah jadi, yang kecoret tadi ini, dihapus. Pakai penghapus. Karena bulan pakai spidol, jadi bulan hapusnya pakai tisu. Dihapus. Sudah deh jadi. Pira-pira-pira-pira.